Hai hai gengs yang suka liburan, Enjoy 703 punya rekomendasi tempat wisata di Labuan Bajo yang wajib dikunjungi. Mulai dari pantai, perbukitan, hingga ruang kreatif di Labuan Bajo yang memiliki daya pikat tersendiri. Berikut adalah rekomendasi wisata yang wajib dikunjungi saat datang ke Labuan Bajo. 1. Pulau Komodo Secara administratif, pulau ini berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggare Barat, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau ini merupakan habitat asli binatang komodo. Di Pulau Komodo, terdapat lebih dari 2.000 ekor komodo yang hidup di alam bebas. Anda juga bisa melihat komodo yang sedang mengincar mangsa di beberapa lokasi. 2. Pulau Rinca Pulau Rinca sangat mirip dengan Pulau Komodo, memiliki fitur pantai yang indah dan beberapa bukit. Tanah di sini sebagian besar ditutupi padang rumput dan Anda juga dapat menjumpai banyak hewan liar di sini. Pantai di sini juga dihiasi beberapa karang kecil. Untuk luas wilayah sekitar 18.500 hektare, yang juga merupakan rumah tempat tinggal bagi sekitar 2.000 lebih komodo. Pulau ini menampung lebih banyak komodo dari Pulau Komodo. 3. Pulau Padar Traveling ke Labuan Bajo, mungkin yang paling terkenal adalah Pulau Rinca atau Pulau Komodo. Padahal, kawasan Labuan Bajo tidak hanya terdiri dari dua pulau itu. Masih terdapat banyak pulau-pulau yang menjadi bagian kawasan Taman Nasional ini seperti Pulau Padar. Buat Anda yang ingin mencari spot foto yang instagramable, puncak dari Pulau Padar ini menjadi pilihan tepat. Dari puncak ini, Anda akan melihat pelana yang menghubungkan dua bagian Pulau Padar. 4. Junca Rami Waterfall Selain Pulau Komodo yang menjadi situs kajaiban dunia, terdapat obyek wisata alam lainnya yaitu air terjun. Air terjun dengan pesona keindahannya terdapat di kawasan Gunung Beliling, Desa Wailolos. Apabila dari Bandara Labuan Bajo berjarak sekitar 2 jam perjalanan, untuk mencapai air terjun ini Anda harus berjalan kurang lebih selama 1 jam melintasi hutan dan gunung beliling. Namun, jangan khawatir atau takut terlebih dahulu, karena selama proses perjalanan menuju ke sana Anda dapat menjumpai pemandangan yang menakjubkan. 5. Gua Rangko Untuk mencapai ke Gua Rangko, dibutuhkan trekking selama 20 menit menyusuri pepohonan rindang yang tumbuh sepanjang jalur setapak tanah. Setelah itu, kamu akan disambut dengan mulut gua yang dipenuhi oleh endapan batu kapur berbentuk stalagmit dan stalaktit yang tampak indah. Hal paling unik dari Gua Rangko adalah keberadaan sebuah kolam air asin sedalam 7 meter dengan air yang jernih dan segar. Pengunjung bisa memanfaatkan kolam itu untuk berenang atau berendam sambil menikmati udara dalam gua yang segar dan sejuk. Itulah 5 tempat wisata rekomendasi Enjoy 703. Selamat berlibur Ria. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Enjoy your life!